uh kenapa dia blur oke hey what's up youtube yup it's me nailah maafkan aku buat openingnya yang sangat tidak jelas lah tapi kok sekarang openingnya malah di tempat kayak gini oke jadi aku mau jelasin dulu ke kalian jadi sebenernya tuh aku udah agak-agak lama bikin risol bukan sekarang tapi aku tuh belum bikin openingnya jadi aku tuh baru masak aja belum bikin openingnya sama closingnya dan sekarang langsung aja bahan-bahan yang kita butuhin buat bikin risol nah bedanya sama risol-risol mayonnaise yang lainnya karena disini aku gak ada pake tepung terigu atau yang semacamnya buat si kulit risol kulit risolnya kali ini tuh aku pake roti sumpah itu tuh enak banget kayak crunchy-crunchy gimana gitu dan langsung aja kita mulai hi guys kembali lagi ke sesi voice record oke jadi disini aku siapin roti terus aku potong pinggirannya karena waktu itu aku belinya tuh gak ada yang langsung cuman rotinya doang gitu loh jadi yaudah terpaksa aku harus potong-potongin dulu pinggirannya nah jadinya bakal kayak gini jadi udah dipotong semua pinggirannya jadi cuman si roti dalemnya doang abis itu ini tuh rotinya kayak aku apa ya kayak ditipisin gitu loh jadi kayak di roll-roll gitu kalo kalian gak ada rollannya kalian juga bisa pake gelas atau pake tangan gitu dipencet-pencet pokoknya sampe jadi tipis abis itu ini aku ada keju terus kejunya dipotong-potong karena nanti bakal jadi buat dalemannya gitu loh buat isinya dipotong-potong kecil aja sebenernya ini buat toppingnya itu tuh tergantung kalian sih terserah mau apa aja terus disini aku ada telur terus ini telur rebus gitu dipotong aja dipotong kecil-kecil ini juga buat toppingnya jadi ini telurnya udah dipotong-potong terus ada mayonnaise terus ada keju juga ada cornet terus ini telur buat nempelin nanti gitu dan ini juga ada tepung roti ini aku pakenya tuh kayak yang warna kuning gitu soalnya dicampur sama yang warna putih tadi oke sekarang kita ke cara buatnya jadi ini pertama taruh dulu telur rebusnya sama keju di tengah-tengah roti terus cornetnya juga mayonnaisenya juga ditaruh pokoknya dicampurin semuanya di dalam situ terus pinggirannya dikasih telur gunanya tuh supaya itu tuh buat jadi kayak perekat gitu kalau kalian gak mau pake telur bisa juga pake terigu campur air terus kalau misalnya udah rata semuanya pinggirannya dikasih telur dipencet-pencet supaya nempel pastiin harus rapet ya nah abis tuh kalau udah tinggal cemplungin masukin ke dalam telur kayak begini terus masukin lagi ke dalam tepung roti kayak begini guys oke oke dan ini udah di last step yaitu goreng aku saranin kalian itu gorengnya tuh pas udah mau mendekat buka puasa gitu jadi masih anget enak banget oke guys jadi itu dia risolnya bener-bener enak banget kalian harus banget cobain di rumah nah risol mayonnaise itu juga bisa dijadikan buat menu buka puasa bareng sama keluarga kalian kayak buat semacam pengganti gorengan gitu tapi yang lebih sehat menurut aku karena di dalamnya tuh kalian juga bisa masukin sayur atau apa yang lainnya sebenernya tuh yang isiannya tuh kalian bebas aja mau pake apa aja juga boleh banget jangan lupa buat bikin risol mayo dan take ke IG aku nanti bakal aku repost dan highlight di instastory so ya guys that's it for today's video thank you so much for watching and i'll see you guys in another video don't forget to be awesome bye bye